Pemirsa Bupati Gorontalo Prof. Dr. Insinyur Nelson Pobalingo MPD memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi dalam berangka mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran zakat mal di Kabupaten Gorontalo khususnya di kalangan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo melaksanakan sosialisasi optimalisasi penerimaan dan penyaluran zakat mal di kalangan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Badan Bas Nasional akan membantu masyarakat melalui program ekonomi produktif. Sasarannya adalah masyarakat yang memiliki usaha seperti warung, rumah makan, dan usaha lainnya. Penyaluran zakat nantinya dalam betuk modal usaha kepada 40 orang pelaku UMKM. Bupati Gorontalo Prof. Dr. Insinyur Nelson Pobalingo MPD mengharapkan program bantuan tersebut akan beroleh dukungan seluruh organisasi perangkat daerah. Tak hanya itu, para investor dan pihak perbankan diminta mendukung program Bas Nas tersebut. Sehingga potensi ini terus didorong dan mudah-mudahan bisa menjadi modal dalam membangun daerah. Apalagi di tahun depan, krisis global yang begitu luar biasa. Bahkan dirinya mengajak untuk membuat pertahanan melalui pangan terus diperkuat termasuk penyaluran bantuan. Setelah hari ini Bas Nas mulai bergerak, tadi saya katakan karena ini baru mengurus baru, saya katakan lima si ya, satu institusi gunai bagus, yang kedua sosialisasi sekarang mulai dilakukan, yang ketiga regulasi termasuk sistem, yang keempat analisis, dan yang terakhir adalah eksekusi. Kita berharap ini tidak hanya untuk panggilan negeri, tapi juga yang panggilan negeri. Yang kedua, kita juga untuk dalam rangka penyaluran bantuan-bantuan ini harus terkoordinasi bagus. Untuk kalau tidak salah memperoleh program mereka, misalnya dalam hal dia siswa, kita harus dibicarakan dengan negara. Bicara tentang usaha, bicara dengan UMKM, koperasi dan perlagaan usia. Mungkin juga dengan pertanian, kalau itu bicara tentang usaha pengenian. Kemudian dia siswa, apa namanya, bantuan bencana alam, itu juga harus dengan diri sosial. Termasuk juga rumah, mungkin dengan perkiman. Ini yang kami minta, ada kolaborasi antara pemerintah dengan PASMAS. Ini sengaja kami dorong, apalagi anggaran kita kan selama 3 tahun terakhir ini terbatas. Maka saya mendorong 3 sumber dana lagi, 1 investasi, yang ketiga, yang kedua perbankan, dana kur dan sebagainya, dan yang terakhir adalah dana PASMAS. Nah, PASMAS ini bagus karena potensinya besar. Saya berharap target setiap bulan, itu kalau tidak ke 1.3. Kegiatan yang digelar di gedung Kasmat Lahai ini dihadiri wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, Sukrin Moonti, serta pimpinan OPD, camat dan undangan lainnya.